Intro Saya tertarik untuk membawa ini menikmati firman Tuhan ini melalui tulip Apa yang dikatakan dari Yohanes Calvinis, dia katakan tentang tulip Pertama, bicara tentang depravity, total depravity, kehancuran total, kerusakan total Sebuah image dari Allah yang baik itu, yang sungguh amat baik, itu hancur dan rusak total karena kejatuhan manusia ke dalam dosa Itu bisa kita lihat, misalnya dikatakan dalam Roma 3 ayat 23 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Habislah manusia dalam kemuliaan Allah itu sudah tidak ada lagi, hancur total Itulah yang disebut Yohanes Calvin tentang total depravity, kerusakan, kehancuran total Jadi jutaan miliaran manusia segala abad, segala tempat, semua harus masuk ke dalam neraka Karena sudah hancur total, habis total dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi Nah yang kedua, unconditional election Pemilihan yang tanpa syarat Artinya apa? Artinya bahwa tidak ada sesuatu yang baik dari kita sehingga kita dipilih Tanpa syarat apapun Sehingga Roma 8 ayat 29 berkata Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula Mereka juga ditentukannya dari semula Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Supaya iya, anaknya itu, menjadi yang sulung diantara banyak saudara Artinya Anda dipilih, saya dipilih, ditentukan sejak semula Predestinasi Bahwa tanpa ada sesuatu yang baik dalam kehidupan kita Sehingga itulah unconditional election Pemilihan yang tanpa syarat Tidak karena kebaikan, tidak karena ketampanan kita Alam memilih kita Tapi dia memilih dari sekian juta orang Miliaran orang yang sudah pernah hidup di dunia ini Memilih Anda dan saya itu karena hanya kasih anugerahnya Itu makanya kita melihat bahwa ini adalah pemilihan yang tanpa syarat Kita juga bisa melihat pada Roma 8 ayat 33 Siapa yang akan membukat orang-orang pilihan Allah? Kalau Allah sudah memilih, siapa yang bisa membukat? Allah yang membenarkan mereka Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapa? Karena kita orang pilihan tanpa syarat apapun Dikatakan bahwa sejak dalam rahimnya Allah membenci esam tapi mengasihi Sejak dari awalnya itu sudah ada sebuah penetapan Yang Tuhan buat dalam keilahiannya, kemahkuasaannya Dan kita hanya perlu menerima bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih tanpa syarat Sehingga domba itu masuk di dalam kelompok kawanan domba Di dalam pagar Itu merupakan sebuah predestinasi Tuhan Bahwa domba-domba inilah yang aku pilih Dari seluruh dunia yang sudah hancur total Sehingga Tuhan apa? Tuhan memilih dan menuntut Mereka melewati perjalanan hidup mereka Untuk sampai kembali dipulihkan Allah Di dalam surga Sebenarnya itu anugerah Tuhan yang luar biasa Dengan kita Bagaimana Dia menuntut dan menjaga kita Yang ketiga Limited Autonement Artinya apa? Penebusan yang terbatas Kalau sudah unconditional election Pemilihan yang tanpa syarat Harus masuk pada Penebusan yang terbatas Kita bisa melihat itu di dalam Titus 2 ayat 14 Yang telah menyerahkan dirinya Ini Tuhan menyerahkan dirinya bagi kita Untuk membawas kita dari segala kejahatan Dan untuk menguduskan bagi dirinya Suatu umat kepunyaannya sendiri Yang rajin berbuat baik Artinya Tuhan menembus kita Adalah karena apa? Karena untuk dirinya sendiri Dia menguduskan kita Proyek ketika Dia memilih kita Adalah untuk dikuduskan bagi Dia Ya artinya apa? Orang pilihan Orang yang terbatas Untuk ditembus Bukan semua dunia Di dalam pertama Petrus 1 ayat 2 dikatakan Ya itu orang-orang yang dipilih Sesuai dengan rencana Allah Jadi ada rencana Allah yang dirancangkan Sejak sebelum ada segala abad Bahwa Bapak kita Yang dikuduskan oleh roh Supaya taat kepada Yesus Kristus Dan menerima percikan darahnya Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Makin melimpah atas kamu Artinya orang-orang yang betul-betul dipilih Kemudian mereka dikuduskan Ditebusnya supaya apa? Nanti mereka akan taat Supaya apa? Karena mereka menerima percikan darah Kristus Yang menegus mereka Nah ini mau menyatakan Bagaimana ada karya Kristus Di tengah kawanan dombah Yang sudah ada ini Jadi mereka dipilih Sejak semula Kemudian ditempatkan Di dalam pagar Boundris kasih karunia Allah Dan mereka itu Yang melalui karya Kristus Menegus mereka Dari segala dosa mereka Jadi ini adalah Penebusan yang terbatas Limited Atonement Kita lanjut kepada yang keempat Irresistible Greece Artinya anugerah yang tidak dapat ditolak Kalau kita melihat Dari Kisah Rasul 16 ayat 14 Dikatakan tentang Seorang dari perempuan-perempuan itu Yang bernama Lydia Turut mendengarkan Ia seorang penjualkan umur Dari kota Tiatira Yang beribadah kepada Allah Lalu dikatakan Tuhan membuka hatinya Sehingga ia memperhatikan Apa yang dikatakan oleh Paulus Tuhan membuka hatinya Saudara tahu Kata percaya Itu ada Kata di dalamnya Yaitu bagaimana Tuhan membujuk Tuhan Mengintervensi hidup kita Dan dia membujuk kita Untuk percaya kepadanya Ya Demikian juga Kalau kita lihat Dari Lukas Pasal 24 Ayat 45 Dikatakan tentang Dua orang dalam perjalanan KM Setelah mereka Makan perjamuan Lalu dikatakan Lalu ia membuka Pikiran mereka Sehingga mereka mengerti Kitab Suci Ketika dua orang murid ini Tahu Oh Dibuka pikirannya Mereka melihat Oh itu Tuhan Tuhan sudah menghilang Ya Nah ini kisah daripada Saat kebangkitan Dimana apa Tuhan selalu memberikan Menanamkan Anugerah Dan anugerah itu Tidak pernah bisa ditolak Siapa anda manusia Yang berani Atau bisa Menolak Atau kasih Allah Yang luar biasa Tidak bisa Ya Kemudian Kalau kita Lihat dari Titus Pasal 2 Yang 14 Yang telah menyerahkan dirinya Bagi kita Untuk membebaskan kita Dari segala kejahatan Untuk menguduskan Bagi dirinya Bagaimana dia sudah Menguduskan kita Sehingga apa Itu adalah program Yesus Yang menembus kita Sehingga itu tidak mungkin Bisa kita tolak Bagian yang kelima adalah Perseverance of the saints Artinya ketekunan orang-orang kudus Kalau kita bisa melihatnya adalah Di dalam pertama Petrus 2 Yaitu orang-orang yang dipilihnya Yang sesuai dengan rencana Allah Bapak kita Dan yang dikuduskan oleh roh kudus Supaya taat kepada Yesus Kristus Dan menerima percikan darahnya Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Makin melimpa atas kamu Artinya apa Orang-orang itu dipilih kemudian Sesuai dengan rencana Allah Dikuduskan Supaya mereka menjadi taat Bagaimana Tuhan memelihara Orang-orang ini Supaya menjadi taat Domba-domba Yang ada dalam lingkungan Atau di dalam garis The boundaries Batasan kasih karunia Allah Itu Itulah yang akan dibawa Tuhan Dari hari ke hari Melalui pengalaman itu Bersama dengan Tuhan Yesus Mereka akan menjadi orang-orang Yang tekut Orang-orang yang terus menerus Dipimpin untuk mencapai gambaran Menjadi gambar Serupa dengan gambar Kristus Anak Allah Yang menjadi Pola daripada kehidupan kita Saudara yang terkasih Kita juga dapat melihat Dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 Dikatakan Marilah kita melakukannya Dengan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita dalam iman Dan yang membawa iman kita Kepada kesempurnaan Artinya apa? Kita tidak bisa beriman sendiri Tetapi dia memimpin Membujuk kita Menjadi percaya Kedalam iman itu Lalu iman itu dia jaga Dia pelihara Dia berikan ketekunan Bagi orang kudus Sampai kepada kesempurnaan Dan itulah Yang luar biasa Semua ini menggambarkan Satu hal Yaitu yang tadi kita katakan Yohanes 10 ayat 10 Aku datang Supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya Dalam segala kelimpahan Bukankah ini semua Kisah tentang bagaimana Melimpahnya kita Dalam anugerah Tuhan Jangan pernah mempertanyakan Kenapa saya tidak orang lain Tapi bersyukurlah Bahwa Anda Orang yang dipilih Andalah Domba Gembalaan dari Sang gembala yang agung Saya tidak bisa bersyukur Anda dapat hidup Hidup yang soe Nah kita melihat Apa itu hidup soe Hidup soe itu adalah All life Baik just money Rohani Ini menyangkut hidup Kebangkitan Dan hidup yang kekal Ini adalah hidup yang luar biasa Yang Tuhan taruh Dalam hidup kita Kedua dikatakan bahwa Itu adalah hidup Yang hanya selalu Berasal Dari Dan ditopang oleh God's self existence life Artinya apa Kehidupan Tuhan Yang ada dengan sendiri Jadi ini sebenarnya Kehidupan ilahi Tuhan menopang hidup kita Di dunia ini Melalui kehidupan ilahi Yang dia anugerahkan Itu hidup soe Dalam kehidupan kita Dan kalau bukan Anugerah topangan Daripada Tuhan Yang adalah kehidupan ilahi Yang dia masukkan Dalam hidup kita Kita tidak akan Sampai pada garis air Itulah sebabnya Kita menjadi yakin Dan percaya Keselamatan itu Sudah ada dalam kehidupan kita Karena apa Allah memberikan Akan eksistensi keilahian Hidup ilahinya Masuk dalam hidup kita Dan itu akan Terus kita kembangkan Kita mengenal Kristus Semakin hari Untuk semakin hari Semakin kuat Dalam kehidupan kita Tapi itu Proteksi Pemeliharaan Tuhan Yang luar biasa Nah Soe itu juga bisa dikatakan Hidup yang intim Dengan Tuhan Dan dianugerahkan Dengan kemampuan Keilahiannya Bayangkan Kalau kita hidup intim Dengan Tuhan Dan Tuhan Masukkan hidup ilahi Itu dalam kehidupannya Apa yang terjadi Saya mau katakan Bahwa ada kebutuhan Kehidupan Yang Tuhan akan Pancarkan melalui hidup kita Melalui kehidupan ilahi Yang masuk dalam hidup kita Melalui Sembilan Baru Kasih Suka cita Damai sejahtera Kesabaran Itu bukan hidup yang biasa saja Tapi hidup Hidup yang luar biasa Yang yang kedua adalah Kebutuhan Hidup Dalam pelayanan Bahwa Tuhan akan memberikan hidup yang luar biasa Itu melalui karunia-karunia Karunia bermeguat Melayani Mengajar Menasehati Memimpin Karunia murah hati Karunia bahasa Karunia menyembuhkan Karunia melakukan mujizat Semua karunia itu dibentangkan di dalam kita Di dalam hidup sore Hidup yang penuh kelimpahan Ini artinya hidup yang seperti ini Terus melimpa terus dalam hidup kita Artinya dia akan bertahap dari satu bagian ke bagian lain Terus Terus Sampai dia melimpa Keluar dalam kehidupan kita Itu hidup sore Dan kalau kita melihat dari keseluruhan yang sudah kita pelajari Kita akan melihat Betapa besar kasih dan anugerah Tuhan Dalam kehidupan kita Yang dia inginkan Kita mengerti dan memahami Bahwa ada hidup sore Yang dia masukkan dalam hidup kita Yang luar biasa Sadar ini Maka kita akan hidup dengan luar biasa Saya berharap Ini menjadi berkat dalam kehidupan kita Dan kiranya ini membangun hidup kita Untuk mengerti Ada kehidupan yang luar biasa Yang Tuhan tahu Dalam kehidupan kita Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton!